Dalam upaya pemberantasan narkoba dan obat berbahaya lainnya, Badan Narkotika Nasional Kabupaten Batanghari melakukan tes urin terhadap awak media yang bekerja di bumi serentak bak regang. Begitilah suasana pada saat BNNK Batanghari melakukan sosialisasi dan tes urin terhadap awak media liputan di Batanghari. Depi penjaga marwah media, BNNK Batanghari juga melakukan tes urin. Untuk saat ini, pihak BNNK sudah mengklaim melakukan pemetaan mengenai daerah yang rawan terhadap peredaran narkoba. Dikatakan Zuhairi, narkoba bisa saja masuk melalui pintu media masa, dan hal ini jangan sampai terjadi sebab saat ini semua pintu akan dimasukkan oleh bandar narkoba. Lanjut Kepala BNNK Batanghari, sebagai upaya penekanan, Pihaknya akan melakukan program sosialisasi dan penangkapan terhadap pelaku peredaran. Dan pihaknya juga akan terus gempur melakukan rehabilitasi jika ada yang menggunakan barang haram tersebut. Yang mana di sini kami melibatkan perserta dari pihak media semua. Tujuannya apa? Salah satunya karena media ini rekanan daripada unsur pemerintah termasuk BNN yang saling bersinergik. Harapan kami dengan di tes urin ini kita sama-sama menjaga ya tentunya marwah daripada media itu sendiri terhadap bahaya narkoba ini sangat penting. Kita awasi, makanya kami cek urin hari ini kepada rekan-rekan media yang tentunya harapan kami dari hasil kita ini, kita akan mendapatkan output sasaran bahwa memang betul-betul daerah Batanghari ini betul-betul bebas dari pergarut daripada narkotika. Kita akan ambil uji sampel seperti di dunia pendidikan, di dunia usaha, di pemerintah maupun di dunia masyarakat. Terima kasih. Terima kasih.